Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ayu. Kak Ayu mau bercerita, pasti adik-adik udah pernah lihat ini di rak bukunya Cinet A atau Cinet B. Mau tau ceritanya? Kita buka ya. Halaman pertamanya. Eh, ini ada, apa judulnya? No David? No David? Kira-kira apa yang David lakukan ya? Hmm, ini adik perempuan atau adik laki-laki? Ini adik laki-laki, namanya David. Oke, David's mom always said, no David. Jadi, mamanya David ini selalu bilang, jangan David. Kira-kira apa yang David lakukan? Wow, lihat adik-adik. Davidnya lagi ngapain ini? Wah, David menulis di tembok. No David, menulisnya enggak di tembok. Ambil kertas, ambil crayon, dan tulis di kertas. Menggambarnya di kertas. Enggak di tembok seperti ini. Wah, temboknya jadi kotor, David. Oke, mom, kata David. Dan setelah menggambar, David merasa, aduh, sepertinya David lapar. David pengen makan yang manis-manis. Dan David berusaha naik kursi dan mencoba menggapai toples kue. Dan David tidak minta bantuan sama mamanya. Tapi, ketika mamanya lihat, no David. Davidnya, oh mom. Davidnya lapar, pengen makan kue. Tapi, Davidnya sepertinya mau coba sendiri. Kalau adik-adik, kalau di rumah, mau ambil sesuatu. Dan sepertinya, aduh, enggak bisa. Kita tolong sama mama papanya ya. Enggak seperti David ya. Ambil sendiri. Aduh, David, hati-hati nanti jatuh, David. Dan ketika David sudah kenyang, makan kue. David main di luar. Wow, adik-adik suka main kayak gini enggak? Sampai kotor semua. Dan David, pasti dengan pakaian yang kotor, dengan sepatu, masuk ke dalam rumah. No, David, look at the floor. Kata mamanya. Wow, ternyata David, lantainya jadi kotor. Ini bagaimana ini? Mamanya langsung, aduh, mama kan baru bersih-bersih. Ini kotor lagi. Oke, mam. Davidnya bingung. Kalau gitu, David. David mandi aja ya. Oke, mam. Dan David mandi. Ternyata air di dalam bathtub-nya penuh sekali. Lalu David bilang, Na, 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 aku mau masukkan mainan satu-satu. David masukkan semua mainan. Ada mainan ini, kapal perang. Ada bebek. Ada hiu. Semuanya dimasukkan ke dalam bathtub. Lalu apa yang terjadi, adik-adik? Airnya meluap. Oh, mami said. David, no, 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 no. Kenapa airnya jadi penuh begini? Wah, berantakan ini. Tapi Davidnya senang sekali kayaknya nih. Ketawa-ketawa aja. Setelah mandi. Biasanya adik-adiknya, kalau setelah mandi, pakai handuknya, dibantuin sama mamanya ya, pakai handuk, lalu dikeringkan badannya. Tapi apa yang David lakukan? One, two, three. Taraaa! David! No! Oh my goodness, David! Mungkin mamanya seperti itu ya. Lari, kejar Davidnya. Eh, Davidnya lari lagi. Davidnya lari dan Oh no! David! Ambil ya, David. David, jangan lupa pakai dulu bajunya. Adik-adik, kalau sudah mandi, nggak keluar seperti ini ya. Au! Malu! Pakai dulu bajunya, David. Nanti kedinginan, masuk angin deh. Setelah pakai baju, David bilang, I want to eat. David masuk ke dapur, dan David nggak mau sabar. David ambil penggorengan, ambil sendok, lalu dibukulkannya. Sambil ketawa-ketawa. Mamanya bilang, David, be quiet. David, enggak usah berisik. Sabar, belajar sabar ya. Mama lagi masak dulu ya. Tapi, Davidnya, enggak sabar. Peck, 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 peck. Dan setelah diberi pengertian sama mamanya, setelah mamanya masak, David, apa yang David lakukan? David makan. Ternyata, Davidnya main-main makanannya. Wah, mamanya sedih. Terus mamanya bilang, David, don't play with your food like that. David, makanannya jangan dimainin kayak gitu dong. Sedih nanti makanannya. Dan, kalau misalnya adik-adik, kalau lagi makan, nggak mainin makanannya ya. Nanti sayang makanannya. Bukannya dimakan, malah dimainkan seperti itu, lupa makan deh. Lihat, David bikin orang-orangan dari makanan. David, ayo makan yang betul, kata mamanya. Oke, mam. David makan. David put everything in his mouth. dimasukkan semua om, 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 om. David. Cukup, David. Kalau makan, jangan terlalu penuh. Jangan masukkan makanan terlalu penuh ke dalam mulut. No, 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 David. Enough. Om, om, om. Adik-adik boleh nggak makannya kayak gini? Nah, makannya, kalau adik-adik di rumah makan, nggak terlalu cepat. Dan, jangan masukkan makanan yang terlalu banyak ke dalam mulut ya. nanti adik-adiknya keselap. Wah, David, you shouldn't do that. Ah, mommy. Davidnya sedih. David, pergi ke kamarnya. Lalu, Davidnya, oke deh, mom. David masuk ke dalam kamar. Mukanya sedih. Oh, 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 David. Tapi, di dalam kamar, David bukannya bobo, bukannya tidur. David malah naik ke tempat tidur, lalu main seperti superheroes. Yeay. Toink, 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 toink. Davidnya, naik ke atas kasur. Toink, toink, toink. David, settle down. David, nggak ribet gitu. Aduh, David. Ayo, ini waktunya tidur. Oke, mom. Lalu, David bilang, uh, mama dari tadi, malah marah terus. Eh, Davidnya malah, buang kotoran di hidung. Tapi, hmm, sambil begitu ya, marah-marah sama mamanya. Terus, mamanya bilang, David, nggak kayak gitu dong, kalau mau bersihkan kotoran hidungnya, ambil tisu, bersihkan kotoran hidungnya, dan di, buang dengan tisunya ya, kotorannya di, di simpan di, di atas tisu. bersihkan, pakai tisu, lalu buang tisunya, dan cuci tangan. Oke, mom. Aduh, David, kenapa hari ini David marah-marah terus ya? David nggak jadi bobo, tapi, David keluar. David nonton TV, dan, dia pun main di dalam, uh, oh, semua mainannya berantakan, dan, mami bilang, David, put your toys away. Dibereskan mainannya David, itu berantakan sekali. Tolong ya David ya, Davidnya, beresin mainan nggak? Wah, adik-adik, adik-adik ABC emang pasti hebat, kalau di rumah, pasti kalau sudah main, bereskan mainannya, bantu maminya, bantu papinya, yuk kita bereskan mainan. Adik-adik hebat ya, bereskan mainan sendiri ya. Tapi, David ini, hmm, malah main di dalam rumah. Main apa ini? Sepertinya mau main baseball. Hahaha, aku mau main baseball. Tapi, maminya bilang, David, jangan main baseball di dalam rumah. tapi Davidnya nggak mau dengar. Lalu apa yang terjadi? Dush! David! Mamanya marah lagi. Nggak main di dalam rumah ya. Yah, fas bunganya jadi pecah. Davidnya sedih. David istirahat dulu. Sekarang David duduk dan istirahat. Akhirnya mamah berkata seperti itu. Davidnya duduk lalu sedih. Oke, mam. Maafkan David ya, mam. Dan, Mami bilang, It's okay, David. Come here. Dipeluknya, David. Kata mamanya, Walaupun David hari ini, nggak mau dengar mama, tapi, terima kasih ya. David sudah menyesal. Besok-besok, David, dengar mama. Nah, menurut sama mama. Dan, kalau misalnya mama bilang, main di dalam dan nggak main di dalam rumah juga, Davidnya nurut ya. Iya, mama. Maafkan David ya. Nah, akhirnya dipeluknya David. I love you, mam. I love you, David. Yay, the end. Adik-adik suka nggak ceritanya? Kalau kak Ayu suka banget sama David. Walaupun David awal-awal, dia nggak mau dengar mamanya. Main di dalam rumah. Terus, kalau mandi, nggak mau langsung ganti baju, langsung lari keluar. Tapi, ketika diingatkan sama mamanya, akhirnya, David bilang, maafin David ya, ma. Besok, David janji, nggak akan nakal-nakal lagi menurut sama mama. Dan akhirnya, mereka pelukkan. Yeay, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan. Sampai lain waktu. Bye-bye.